Intro Bagaimana cara musa Melewati laut kosong Bagaimana cara musa Lewat laut kosong Berenang bukan Berkapal bukan Berterbang bukan Berjalan bukan Berlari bukan Bagaimana caranya Alah gunakan Angin bertiup Angin bertiup Terus menerus Belala air Laut kosong Demikian dia lewat Bagaimana cara musa Melewati laut kosong Bagaimana cara musa Lewat laut kosong Berenang bukan Berkapal bukan Tembangnya bukan 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 Kalau berjalan bukan Kalau berlari bukan Bagaimana caranya Alah gunakan Angin bertiup Angin bertiup Angin bertiup Terus menerus Belala air Laut kosong Demikian dia lewat Bagaimana cara musa Melewati laut kosong Bagaimana cara musa Lewat laut kosong Berenang bukan Berkapal bukan Berterbang bukan 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 Berjalan bukan Berlari bukan Bagaimana caranya Alah gunakan Angin bertiup Angin bertiup Terus menerus Belala air Laut kosong Demikian dia lewat Bagaimana cara musa Melewati laut kosong Bagaimana cara musa Lewat laut kosong Sudah ya Hari ini kita mau semangat Memuji nama Tuhan Tetap suka cita Walaupun online Tapi ini Tetap suka cita Untuk memuji nama Tuhan Biar pada siap? Siap ya Ayo kita angkat pujian Matahari bersinar terang Musik Matahari bersinar terang Mulai pergi jawa serta Hap sobatan Bagaimana lipada Semuanya mengatakan pada kita Dan memuji nama Tuhan Dan memuji nama Tuhan Nesat Nesat Apa dia Mata hari bersinar terang Murug meninjauhlah senang Terus sama-sama aku baik padam Semuanya menanggap kepadam kita Dan mungkin kita lakukan yang esat Dan mungkin kita lakukan yang esat Ayo adik-adik kita lebih semangat lagi memuji Tuhan Kita angkat pujian Selamat pagi Tuhan Musik Sama-sama bagi Tuhan Aung bagi ng nasi Tuhan magbihala Kamu sanya kahi Mahal niya sila Uumulong bagi Bata na ang katanggahin Dan jangan selesai lagi Selamat pagi Tuhan magbihala Tuhan magbihala Kami sejak hari Empat hari Bersingat Uumulong bagi Bata na ang katanggahin Adik-adik boleh duduk dulu ya Kita mau berdoa dulu sama Tuhan Adik-adik kalau kita mau berdoa Matanya ditutup ya Dan tangannya dilipat Sudah siap adik-adik? Sudah ya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan selalu menyertai kami Telah membangunkan kami Dengan tubuh yang kuat Dan sekarang ya Tuhan Kami mau bersekolah minggu Kami mau memuji Engkau Dan mendengarkan cerita firmanmu Tuhan berkatilah hati kami Hingga kami boleh datang kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Amin Ayo adik-adik kita bagi berdiri lagi ya Kita mau memuji Tuhan Kita mau bersuka cerita untuk memuji Tuhan Kita angkat pujian Yesus sayang semuanya Muzik Muzik Yesus sayang semuanya 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 Yesus sayang semuanya Sayang semuanya Sayang siapa? Sayang papa Sayang mama Sayang kakak Sayang amin Sayang kakak Dan sayang Sayang semuanya Sayang lagi Yesus sayang semuanya 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 Yesus sayang semuanya Sayang semuanya Sayang siapa? Sayang papa Sayang mama Sayang kakak Sayang adik Sayang kamu Dan sayang Sayang semua Adik-adik Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua Jadi kita harus taat adik-adik sama Tuhan Taat mendengarkan firma Tuhan Memuji Tuhan Taat sama mama papa Sama oma Nah adik-adik kita angkat pujian ya T-A-A-T-T-A-A-T Musik T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T Sayang mau Tuhat di Tuhan, Tuhan Yesus, T-A-A-V-E-L-T-A-N Tuhat di Tuhan, T-A-A-V-E-L-T-A-N Tahuat di Tuhan, T-A-A-V-E-L-T-A-N Saya mau tutah di Tuhan Yesus, T-A-A-V-E-L-T-A-N Adik-adik, firman Tuhan itu selalu ada dalam hati kita adik-adik Sama seperti lagu ini, firman Tuhan ada di hatiku Musik Sama seperti lagu ini, firman Tuhan ada di hatiku Ada di belakangku, ada di bilikku Dan harus waktu di lagu siwaku Peguah-peguah, 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 peguah-peguah Firman Tuhan ada di hatiku Ada di belakangku, ada di bilikku Dan harus waktu mulus diri di belakangku Berdua-berdua, berdua-berdua Berdua-berdua, berdua-berdua Adik-adik, kita memiliki ala yang sangat besar adik-adik Sangat gagah perkasa Sangat kuat, sangat luar biasa Melindungi kita semuanya Namanya Tuhan Yesus adik-adik Ayo kita angkat pujian Alaku besar Musik Alaku besar Kuat dan perkasa Biaya-mu sayur baginya Oh, oh Alaku besar Kuat dan perkasa Biaya-mu sayur baginya Biaya-mu sayur baginya Oh, oh Gunung miliknya Sungai miliknya Pintang-pintang ciptaannya Oh, oh Alaku besar Kuat dan perkasa Biaya-mu sayur baginya Oh, oh Alaku besar Kuat dan perkasa Biaya-mu sayur baginya Oh, oh Alaku besar Kuat dan perkasa Kuat dan perkasa Biaya-mu sayur baginya Oh, oh Kuat dan perkasa Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Oh, oh Alaku besar Kuat dan perkasa Biaya-mu sayur baginya Oh, oh Adik-adik Tiba saatnya Kita mau bawa persembahan kita sama Tuhan Adik-adik yang ada di rumah Nah, persembahannya boleh ditaruh dalam cerangan dulu ya Dan Mama Papa Boleh menghasilkan bakot yang tertera di video ini ya Ayo kita angkat pujian Bawa persembahan Musik Bawa persembahan Bawa persembahan Bawa persembahan Heberlahat Maaf Sedan kilka Bawa persembahan Persembahanmu, bahanmu, dan sungguh, bahwa persembahanmu, dan sungguh cita-mu, bahwa persembahanmu, untuk nyatanku. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya, kita mau berdoa buat persembahan kita. Adik-adik, tutup mata dan lipat pangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, sekarang ya Tuhan, kami telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, sehingga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dulu ya. Aku siap mendengar cerita. Musik. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Kuduk terlihat, tangan dilipat. Mata ke depan siap mendengar. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Kuduk terlihat, tangan dilipat. Mata ke depan siap mendengar. Selamat pagi semua. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjaga hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati juga guru kami yang akan bercerita Tuhan, agar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Masih ingat gak cerita minggu yang lalu tentang orang Israel melewati laut Teberawu atau laut Kolsom. Lautnya terbelah dan orang Israel bisa lewat. Wah, bising sekali ya. Siapa yang melakukannya? Coba. Duh Tuhan. Nah, siapa pemimpinnya? Yang memegang tongkat supaya lautnya terbelah? Musa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan lagi lanjutan cerita perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Bapak Musa. Nah, kita lihat video ini ya. Aku Musa. Aku diutus Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Aku berjalan paling depan. Setelah kami melewati laut Teberawu, kami melanjutkan perjalanan lagi. Dan sampailah kami di sebuah gunung namanya Gunung Sinai. Gunungnya batu semua. Di bawahnya ada gurun pasir. Nah, kami berkemah di bawahnya. Setelah itu, aku naik atas gunung dan berbicara dengan Allah. Allah berkata, Katakan kepada bangsa Israel, Kamu telah melihat kajaiban yang kulakukan untuk membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan mau taat selamanya, kamu akan menjadi umat pilihan, umat kesayanganku. Aku akan selalu memberkatimu. Lalu, aku turun lagi dan menyampaikan firman Tuhan tadi kepada bangsa Israel. Dan mereka semua menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Good, kataku. Terus, aku sampaikan lagi jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Lalu, Tuhan berfirman lagi. Tiga hari lagi, aku akan datang kepadamu dalam kedahsyatan, supaya bangsa Israel mendengar aku berbicara kepadamu, sehingga mereka senantiasa percaya kepadamu. Tetap suruh mereka menguduskan diri, harus berpakaian bersih dan rapi, tidak boleh mendekat ke gunung, apalagi mendaki. Nanti dihukum mati. Beri pembatas di kaki gunung. Kemudian, aku turun dan menyampaikan firman Tuhan tadi kepada bangsa Israel. Dan semua bersiap-siap. Kami harus menguduskan diri, mencuci baju kami, mandi dan berpakaian rapi. Kan mau bertemu Allah yang kudus. Kalian juga kalau mau bertemu raja, kan gak boleh sembarangan ya. Ada aturannya, apalagi ini, Allah yang maha kudus. Selain pakaian, hati kita juga harus kudus ya. Dan terjadilah, pada hari yang ketiga, pada waktu matahari baru terbit, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangka kala yang sangat keras. Bangsa Israel terkejut dan takut. Gunungnya gemetar bergoyang. Bunyi sangka kala semakin keras. Seperti ini. On the morning of the third day, a large, dark cloud appeared on the mountain. And there was a lot of thunder and lightning. There was also a very loud trumpet blast. The people were frightened. But Moses led them out of their camp to the edge of the mountain. Mount Sinai was full of smoke and the entire mountain was shaking. The trumpet blast grew louder and louder. Wah, seluruh bangsa Israel jadi takut. Gemetar di perkemahan. Aku membawa mereka keluar dari kemah. Tapi kami tidak boleh mendekat ke kaki gunung. Ada pembatasnya. Kami semua memandang ke atas gunung. Gunung Sinai ditutupi asap seperti asap dapur. Lalu, turunlah Allah ke atas puncak gunung itu dan memanggilku untuk naik juga ke puncak gunung itu. Dan Allah berbicara kepadaku. Tuhan mengingatkan kembali agar kami bangsa Israel selalu taat firman Tuhan. Wah, dahsyat sekali ya. Dan kami bangsa Israel berjanji akan selalu taat firman Tuhan. Tadi kita sudah lihat ya videonya. Allah menampakkan diri di gunung Sinai. Wah, dahsyat sekali ya. Nah, Allah itu Allahnya bangsa Israel sama dengan Allah kita. Ya, Allah yang kudus juga. Yaitu Tuhan Yesus sama. Nah, kita juga diminta untuk kudus. Apa itu kudus? Kudus itu nih jadi kayak love gitu ya. Artinya apa? Tuhan itu kasih. Tuhan selalu pengennya yang kasih. Kasih gitu. Jadi selalu mengasihi. Sayang semua orang. Dan tidak suka yang jahat-jahat. Yang nakal-nakal. Yang iri. Yang benci. Yang merebut mainan. Begitu ya. Nah, kita juga harus dituntut untuk kudus. Misalnya, kalau orang tua, mama, papa memberi nasihat. Kita harus mendengarkan dan patut. Taat. Nah, selain itu kita juga misalnya berteman dengan orang lain. Kita harus mengasihi semuanya. Tidak boleh pilih-pilih kasih. Baik itu yang kaya ataupun yang miskin atau mungkin yang sakit atau yang cacat atau beda orang ya. Beda suku. Katanya kita harus mengasihi semuanya dan mau berteman. Kita juga harus jadi anak sekolah minggu yang rajin sekolah minggu. Rajin berdoa. Rajin baca firman atau dengerin firman dari Youtube. Nah, itu contoh-contoh kita dituntut juga taat kepada Tuhan. Sekarang, kita air hapalan. Air hapalan dari Imamat 19 ayat 2B Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Kita ulangi sekali lagi ya. aktivitas. Hari ini ceritanya tentang apa ya? Tuhan menampakkan diri kepada Musa di gunung apa? Di gunung Sinai. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini. ya, kita akan menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya ya adik-adik. Adik-adik, kita siapkan dulu bahan-bahannya untuk aktivitas hari ini. kita memerlukan satu lembar kertas A4. Kemudian, ada dua lembar kertas warna warna cilu kuning, juga satu lembar warna oranje, kapas, dan ini gambar Musa. Adik-adik bisa minta mama atau papa untuk print atau gambar sendiri juga boleh. Pinsir warna, ada gunting, lem atau double tape, dan juga pinsir. Sekarang kita akan buat aktivitasnya ya. Adik-adik, jangan lupa gambar Musanya boleh diberi warna dulu. Nanti kemudian digunting. Setelah bahannya siap, kita akan membuat gunung, dua buah gunung, yaitu gunung yang besar dan gunung yang kecil. Kemudian, kita siapkan juga gambar Pak Musa yang sudah diwarnai. Terus, dari kertas warna yang oranje, kita buat matahari. Juga, dari kapas kita buat awan. Nah, sekarang kita siap-siap untuk menempel bahan-bahannya ini ya. Yuk, kita siapkan kapasnya. adik-adik, ini gunungnya Musa matahari dan awan boleh diberi double tip dulu atau pakai lem untuk ditempel ya. Diberi double tip dulu. Nah, sekarang kita akan menempel terlebih dahulu gunungnya. ada dua buah gunung di sini. Gunung yang Musa dan gunung yang siap. Kita akan tempel ya. Musa dulu ya. Kita tempel. Nanti letak selamanya binting. Bentuknya gunung. satu lagi kita tempel di setelahnya. Kemudian kita tempelkan mataharinya. mataharinya. Kita tempelkan awannya di sebelah matahari. Kemudian sebar musanya kita tempel di bawah. Kita pandang di sini di kaki gunung. Sudah jadi adik-adik. Ini kita ingat cerita tadi ya. Musa ada di Gunung Sinai. Karena Tuhan akan menampakkan diri kepada Musa. Demikian adik-adik aktivitas hari ini. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa nanti kirimkan fotonya ke grup wali kelasnya ya. Di kelas masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak. kita telah sampai di penghujung sekolah minggu. Tante Renita akan pimpin kita semua untuk menutup dalam doa. Anak-anak lipat tangannya tutup matanya. Kita berdoa. Ayo. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami. kami bersyukur Tuhan kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami juga Tuhan untuk taat dan setia mendengarkan firman Tuhan. Untuk taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong berkati kami agar kami boleh bersekolah minggu lagi minggu depan. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai Sampai Terima kasih Terima kasih